Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang waliullah, seorang yang soleh, seorang ahli ibadah, seorang pencinta zuriyah Nabi Muhammad yang luar biasa. Dan beliau adalah seseorang yang termasuk wali min awliya ilah. Beliau ketika akan berangkat haji di masjid, semua orang meminta doa dari beliau dan beliau juga mendoakan. Beliau bersalaman dengan jamaah yang mencintai beliau. Kemudian ketika akan berangkat haji, Yai Hamid ini mendapati sandalnya hilang. Sandalnya hilang. Mungkin ada yang menyimpannya, tapi lupa membalikan. Sehingga Yai Hamid ketika akan berangkat haji, bingung sandalnya kok hilang. Maka ada salah satu jamaah yang miskin, yang dia itu bukan ustad atau bukan kia, dia orang biasa. Cuman dia cerdas, dia bergegas, dia mikir kalau Yai Hamid tidak ada sandal, maka sandal saya yang saya berikan kepada Yai Hamid. Dia mengambil sandalnya, kemudian dia berikan kepada Yai Hamid. Sambil mengatakan, Yai jenengan pakai sandal saya saja. Kemudian Yai Hamid mengatakan, oh baik, kalau gitu nanti kamu ambil sandal kamu ini di Mekah. Bingung dia ini. Kan Yai Hamid biasa begitu. Orang kalau dengar bingung. Kamu ambil sandal saya ini, sandal ini nanti kamu ambil di Mekah. Dia hanya harus nudon. Nggak banyak tanya dia, loh kok bisa Yai. Kan saya, loh tidak usah tanya begitu. Tidak usah berpanjang dan berlebar. Dia hanya mengatakan, nanti saya ambil di Mekah. Maka Yai Hamid berangkat dulu itu, zaman Yai Hamid, kalau berangkat haji itu perjalanannya dua bulan. Karena harus naik kapal laut. Kapal laut perjalanannya hampir dua bulan. Pulangnya hampir dua bulan juga. Jadi perjalanannya panjang. Dan daftar haji tanpa antri. Jelas ya. Maka si bulan tadi ini pulang ke rumah, ada tentara di rumahnya. Tentara itu bingung. Ngalor gitu. Kemudian ditanya, kenapa Pak? Pak, sampai enggak ada rumah dijual di sini. Oh, enggak ada Pak. Dia bilang, saya itu kok senang dengan rumah-rumah di daerah sini. Kalau boleh saya ingin beli rumah di daerah Panjangan ini. Oh, kalau ada informasi nanti saya beritahu Pak. Boleh minta alamatnya, karena nomor telepon waktu itu belum ada. Dibawah tahun 80. Ditulis alamatnya, disimpan. Tentaranya pulang, orangnya masuk rumah. Kemudian kira-kira dapat lima menit, tetangganya datang. Dia bilang, saya ini lagi butuh uang. Saya lagi butuh uang. Nama Sholeh Al-Muhammad. Saya lagi butuh uang. Rumah saya mau saya jual. Kalau ada yang mau, saya jual harga sekian. Kalau kamu punya pembeli, kamu up harganya. Kamu naikkan harganya. Terserah Panjangan. Yang penting, saya jual harganya sekian. Kalau bisa, agak cepat. Lebih cepat, lebih baik. Lebih baik. Maka Shifulan mengatakan, saya angkat berapapun harganya boleh. Terserah Panjangan. Maka setelah Shifulan ini pulang, dicari tadi nomor. Nomornya siapa tadi? Alamatnya siapa? Tentara tadi. Alamatnya modern apa? Alamatnya tentara. Alamatnya tentara diambil. Dia langsung naik sepedanya, didatangi. Pak, katakanlah. Haji itu butuhnya 40 juta. Kalau sekarang, harga rumah itu diup kurang lebih 100 juta. Pak, harganya sekian. Loh, kok murah? Tentaranya itu kaget. Kok murah? Iya, Pak. Kebetulan rejeki Panjangan ini. Dalam hatinya, ya rejeki ku juga. Dia bilang, ya sudah kalau gitu saya bayar kontan. Ini uangnya. Langsung. Loh, terima. Enggih. Ya sudah kalau gitu saya berikan kepada orang. Enggih, gampang misalnya. Itu urusannya Panjangan. Dia langsung datangkan tetangganya. Pak, ini uangnya. Sudahlah aku. Enggih. Sisanya saya jual. Saya ambil. Enggih, dia ambil. Langsung setelah selesai, besoknya dia berangkat ke Depak. Apa Depak itu? Departemen? Departemen apa? Aga. Agama. Langsung dia daftar. Daftar haji masih bisa. Oh, bisa, Pak. Ini pendaftaran terakhir. Langsung dia berangkat haji. Daftar. Karena uangnya cukup. Dia ngajak istrinya, keluarganya, sangu semua cukup. Kemudian dia berangkat haji. Pas haji, dia lupa omongannya Yaya Hamid. Begitu sampai di Mekah. Ketemu Yaya Hamid di Mekah. Pakai sandalnya dia. Kemudian Yaya Hamid mengatakan, Assalamualaikum. Nah ini sandal sampahnya saya balikkan di sini. Allahumma salli ala muhammad. Nah itu, kalau dekat dengan orang soleh, dengan seorang wali, kata-katanya itu, sepertinya tidak masuk akal. Tapi akhirnya terjadi. Dan akhirnya dia haji di tahun itu. Kenapa cuma berkah memberikan sandalnya kepada si Yaya Hamid. Allahumma salli ala muhammad. Nah itu, makanya orang harus husnudan kepada Allah. Supaya kita bisa dimudahkan berangkat haji. Dan dijadikan sebagai orang-orang yang selamat di dunia. Wa al-akhirah. Wa sallallahu ala sayyitina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau, Ki Haji Abdul Hamid, di akhir hidupnya, berguru kepada Habib Ja'far bin Syekhan As-Seggaf. Melazimi Habib Ja'far. Dan terlihat sekali, Habib Ja'far sangat cinta kepada Ki Hamid. Sehingga, setiap solat, kata abah saya, yang mengikuti zaman itu, setiap solat, Ki Hamid ini disuruh jadi imam oleh Habib Ja'far. Ki Hamid dengan tawadu'nya, ta'dimnya kepada gurunya Habib Ja'far. Ya Haji Hamid, takaddam, maju. Dia imtisawul amr, dengan tawadu' dan takut, kata abah saya yang menyaksikan itu. berdiri di mihrab untuk jadi imam. Allahu Akbar, dengan suara yang pelan, penuh adab. Pernah di belakangnya, gurunya Habib Ja'far bin Syekhan As-Seggaf, dan para salihin yang lain. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Langsung beliau itu, pindah dari mihrab, yang ada di depan, pindah ke samping, duduk seperti duduk tahiyyat akhir. Tidak bergerak, tidak berbicara, dan Habib Ja'far bin Syekhan, memimpin wirid setelah solat. Disuruhnya, Ki Hamid jadi imam oleh Habib Ja'far, ini isyarah, bahwa orang ini, punya sir, orang ini, punya kedudukan, di sisi Allah SWT. Tapi, Ki Hamid tidak meninggalkan adab, tidak meninggalkan akhlak, luar biasa. Ki Hamid terkenal, adab dan akhlaknya, ada beberapa kisah, yang kita dapati dari abad saya. Jadi kisah itu, hendaknya punya sanat, sanat punya din, sanat ini, termasuk agama, penting sekali, sehingga, kita tidak membawa cerita, yang tidak tahu siapa, yang menceritakan, dari mana cerita ini, gimana kebenaran cerita ini, maka cerita pun, harus ada sanat, siapa yang ngomong, dia dari siapa, dia dari siapa, gitu. Saya dengar dari abad, Al-Bibu Ismail bin Abdullah al-Muhtar alaih, rahmatullah. Pernah ada beberapa, kejadian yang berkaitan dengan, Ki Hamid ini. Antara, pernah kata abad, beliau itu berkunjung kepada, kiasan sebu, genggong. Genggong tempat kita. Alhamdulillah. Bersama para kiai-kiai, waktu itu, Ki Hamid masih muda. Dengan banyak kiai, Pak Surwan waktu itu, terkenal dengan ulamaknya, dan sampai sekarang, Masya Allah, Pak Surwan itu, biladul ilim, kotanya ilmu, dan habaib tidak lepas, dari Pak Surwan itu. Kemudian, Ki Hamid ini, setelah sampai, disambut oleh, Ki Hassan Genggong, para ulamak yang ada di Pak Surwan, diantaranya Ki Hamid, yang masih muda, kata abad. Semua bersalaman, semangin Ki Hassan Genggong, dan diberikan tangannya, Ki Hassan Genggong, kepada mereka. Ki Hassan lebih sepuh, lebih tua. Tentang Magom, Wallahualam, kita awam, tidak pantas bicara Magom. Lebih tua, lebih sepuh. Walaupun Magom, Ki Hassan Genggong, luar biasa. Tapi sampai kepada Ki Hamid, Ki Hassan Genggong, memegang tangan Ki Hamid. Ki Hassan Genggong, melihat, ini anak muda, punya sir. Mata awliya itu, melihat dengan tajam, tahu siapa, orang besar, dan siapa, calon wali, atau siapa yang sudah jadi wali. Dipeganglah. Ada di sini, ketika ketemu. Kata salihin seperti itu. Ketika ketemu, tahu, kenal itu. Satu sama lain itu kenal. Ini wali. Olah si dipegang keha tangannya Ki Hamid oleh Ki Hassan Genggong dan berkata Ki Hassan Genggong, Ki Hamid, lebih kaya, saya minta ridhonya untuk mencium tangan sampean. Padahal Ki Hamid datang untuk minta berkahnya Ki Hassan Genggong seperti kaya-kaya yang lain. Tapi lihat akhlak Ki Hassan Genggong dan melihat, ini orang-orang istimewa. Sehingga Ki Hassan Genggong yang didatangi sebagai sesepuh, sebagai figur, tidak malu dilihat semua orang mencium tangan Ki Hamid yang masih muda. Ki Hamid tidak bisa berbuat apa-apa. Imtisarul Amr melaksanakan perintah memberikan tangannya untuk dicium Ki Hassan Genggong. Tapi, lihat, setelah Ki Hassan, Genggong duduk dan para tamu duduk Ki Hamid merangkak. Merangkak sampai di hadapan Ki Hassan Genggong dan Ki Hassan Genggong melihat dengan aneh. Ada apa Ki Hamid? Setelah sampai di depan Ki Hassan Genggong, Ki Hamid berkata, Ki Hassan, saya minta rido, minta izin untuk mencium kaki sampean. Ki Hassan Genggong tidak bisa apa-apa. Tadi diizinkan mencium tangannya tapi Ki Hamid membalas mencium kakinya Ki Hassan Genggong. Masya Allah alangka indahnya akhlak mereka para awliya as-salihin. Ini menunjukkan akhlak Ki Hamid. Dan Ki Hamid sangat cinta dengan para habaib. Dan itu sering sekali kita dengar ya ketika berjumpa Sayyid yang masih kecil di tengah jalan di pegang. Man ismak siapa inti? saya Fulan bin Fulan Al-Sagab saya Fulan bin Fulan Al-Habsi langsung dicium sama Ki Hamid kecikannya seperti itu. Dan dikasih uang. Dan ada kisah dari abah saya juga. Abah saya ini senang kalau abahnya Habib Abdullah berjumpa Al-Muhdor itu datang ke Pasurwan. Waktu itu abah kerja di Habib Idrus bin Hud. Ikut Habib Idrus bin Hud kerja di sana sehingga dekat sama rumahnya Habib Idrus bin Hud sama di Jalan Jawa dekat sama Ki Hamid. Ki Hamid gang yang tembusnya ke Jalan Jawa. Ketika Habib Abdullah abahnya datang senang abah Habib Ismail kemudian langsung mengajak Habib Abdullah untuk berkunjung kepada Ki Hamid. Karena bawa datang dengan membawa abahnya yang saleh mendapat perhatian khusus dari Ki Hamid. Ketika wajah Abdullah Al-Muhdor sampai ke rumah Ki Hamid disambut oleh Ki Hamid. Kadang-kadang sebelum Habib Abdullah datang Ki Hamid sudah cerita sebentar lagi datang Wali min alai Allah. Ketika datang Habib Abdullah disambut dipeluh berciuman dan apa yang Ki Hamid miliki diberikan semuanya kepada Habib Abdullah. Wahaka ada hubungan yang indah antara Ki Hamid dengan para habaib luar biasa. Dan beliau sangat banyak kisah-kisah dan karamah. Karamah beliau yang waktu tidak menginjinkan kita untuk kita berlama-lama di sini tapi saya pernah mendengar kalau saya tidak salah. Dari salah satu Habib dia mendengar dari K.H.G. Gus No'man Gus No'man ini kakaknya K.H.G. Idris yang sekarang masih hidup mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam kesehatan yang sempurna fi tu'atillah. Kakaknya Gus Idris ini Gus No'man saya masih menemui dan saya sempat bertemu dan salaman sama beliau pernah bermimpi K.H.M. berkata kepada putranya Gus No'man ini Ya No'man apa yang saya dapatkan dari anugerah Allah ini berkat Habib Ja'far bin Syekhan Berkat gurunya Habib Ja'far bin Syekhan Ini saya dengar dari salah satu Habib yang saya yakini kesolehannya dan beliau dengar langsung dari Gus No'man dan langsung beliau ngomong sama Habib ini Habib tadi malam saya mimpi Abah dan mengatakan bahawa apa yang saya dapatkan ini barakahnya Habib Ja'far bin Syekhan Al-Saggaf demikianlah orang salih mendapat barakah gurunya yang salih apalagi Guru K.H.M. kita dengar tadi diantara gurunya dan mungkin guru terakhir beliau karena akhir umur beliau selalu merazim Abib Ja'far bin Syekhan sampai Abib Ja'far meninggal Terima kasih telah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton